Salam Media Sriwijaya Keresahan 4.500 tenaga honorer di lingkungan pemerintah kota, Pemkot Palembang yang kian merucut, terkait surat edaran pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi menpan beberapa waktu lalu, dijawab wali kota Palembang Haji Harnojoyo. Kami pemerintah akan berjuang serta meyakinkan tidak ada pemutusan kontrak atau merumahkan mereka sebagai pegawai non-PNSD, kata Harnojoyo, Senin tanggal 4 Juli tahun 2022 saat memimpin apel gabungan seluruh organisasi perangkat daerah OPD di lingkungan Pemkot Palembang di Benteng Kuto Besak, BKB. Isu yang kian senter di kalangan honorer akan pemberlakukan perjanjian pegawai pemerintah dengan kontrak kerja P3K yang berdampak akan banyak pengurangan honorer yang ada, kata Harnojoyo agar tetap tenang dan fokus bekerja. Tetap fokus bekerja dan menjalankan kewajiban, tegasnya. Bahkan Harnojoyo juga mengajak untuk berdoa bersama peserta apel yang ada untuk berdoa untuk Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB Cahyokumolo. Media Sriwijaya Terima kasih telah menonton!